P.I.B.W.I.B, coba cek Tokopedia, tiap tanggal 2, 5 sampai akhir bulan, diskon gede gedean, bebas ongkir menghasilkan, waktu Indonesia belanja di Tokopedia, waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Nah, buat kalian yang mau order sarung jok, caranya gampang banget tinggal klik aja link yang ada di deskripsi, atau kalian bisa buka langsung di Tokopedia, ketik aja di kolom pencarian, eee, otomotifku ofisial. Karena Tokopedia sedang ada program waktu Indonesia belanja, dimana sedang ada diskon sampai dengan 90%, jadi ini adalah saat yang tepat buat kalian beli barang di Toko Kami, beli sarung jok di Toko Kami, ataupun produk-produk lainnya di Toko Kami, karena sudah pasti gratis ongkir dan diskon sampai dengan 90%. Oke, yuk kita lihat kayak apa pemasangan sarung jok ini. Artlist I.O Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di otomotifku ofisial channel, kali ini lagi ada pemasangan sarung jok buat Suzuki Jimny 2020, yuk ikutin terus, bagaimana proses pemasangannya. Oke, jadi ini adalah pemasangan sarung jok untuk Suzuki Jimny 2020, Suzuki Jimny yang baru ya. Nah, itu sedang dipasang bagian jok depan, di bagian penumpang, dipasang bagian senderannya dulu ya. Nah, jadi ini sarung, itu sedang ditaliin. Jadi bawahnya itu ada tali karet gitu, untuk pengencangnya, kemudian diikat gitu ya, biar penceng, dan pasti penceng. Nah, pemasangannya kayak gini, bagian senderannya ya, atau bagian apa, senderan punggung. Jok bagian senderan punggungnya tuh pasangnya kayak gitu, kurang lebihnya. Tinggal disarungin aja sebenernya. Cukup mudah. Musik licensing reimagined. Kurang lebih seperti itu, cara memasangnya. Artlist I.O. Music licensing reimagined. Nah, ini itu jok aslinya ya, masih berbahan pabrik. Jadi, biar nggak kotor, atau untuk melindungi jok bawaannya, jadi dipasangin sarung jok. Dan ini sarung joknya, bahannya MBTEC ya, MBTEC Camaro. Kalau kalian mau order, gampang banget. Tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Nah, ini jok bagian belakangnya. Masih sama cara pasangnya. Cukup mudah. Jadi, biasanya kalau mobil baru tuh, yang joknya berbahan fabrik, itu lebih baik dikasih sarung jok aja. Dipakai sarung jok. Karena, untuk melindungi, pertama untuk melindungi jok bawaannya ya. Kedua, jok berbahan fabrik itu biasanya sangat mudah berdebu. Jadi, kalau sarung jok ini kan, apalagi bahan MBTEC, itu anti-debu banget. Dan gampang dibersihkan. Terima kasih telah menonton! Masih sama cara pasangnya. Tinggal diikat. Dikuncengin. Nah, seperti itu. Itu ada logonya tadi, MBTEC. Jadi, ini adalah MBTEC original ya. Kita tidak menjual MBTEC-MBTEC palsu gitu. Nah, ini adalah jok bagian dudukannya atau jok bawah, bagian belakang ya. Untuk duduknya gitu. Jok bagian belakang. Jadi, dicopot dulu. Copotnya juga gampang, tinggal ditarik aja. Dan biar masangnya juga gampang. Karena memang seperti itu, cara masangnya. Tinggal ditaliin, tinggal diikat. Itu tali karet, tinggal diikat aja. Kita lihat. Kita lihat panggaman. P ok. Kita lihat panggaman sama gue. Jadi kita lihat panggaman sama gue. ini bagian atasnya ya tadi bagian bawahnya tuh sekarang ini pasang bagian duduk-dudukannya ya ini hasilnya bahan MBT Camaro black kombinasi itu hijau ya hijau terang sebenarnya cuma karena riset warna aja jadi kelihatan putih warna sesuai sama warna mobilnya dan kalian kalau mau order bisa request warna sesuka kalian mau pakai warna apa bisa ini dia teksturnya MBT Camaro cukup tebal ini dikit lagi udah mau selesai bagian depan untuk motif pun bisa request bisa di custom kalian mau motif kayak apa pokoknya udah terima beres aja Hai bahkan pasang pun seperti saat ini kita pasang di rumah customer ya di tempat customer jadi kalau kalian enggak punya waktu ke WS kita jadi kita yang samperin untuk pasang ke tempat kalian gitu ini untuk masang headdress nya ya jadi dibolongin kayak gitu dulu nah ini untuk pemasangan jok bagian duduknya ya jok belakang jadi pasangnya tadi tuh dicabut dulu dicopot biar gampang pasangnya kemudian setelah sarung jok yang dipasang jok belakangnya juga dipasang lagi nanti nggak tekan aja beres ini rapi banget ya music licensing reimagine nah ini dia headdress nya untuk pemasang headdress nya nah ini dia eh hasil pemesangannya tuh warnanya hijau seperti warna mobilnya nah seperti ini jadi rapi banget nih bagus banget menuju ke belakangnya juga rapi buah namun Sub indo by broth3rmax